Intro Ya, topik last talk kali ini cukup menarik karena ini terkait dengan generasi muda yang memiliki concern untuk melestarikan budaya bangsa ya Betul, yang mempunyai bakat yang cukup unik dan kesukaan yang berbeda dengan mungkin beberapa generasi-generasi muda lain Begitu artis-artis cilik lain ya Betul Dan kita juga akan menghadirkan narasumber yang merupakan dalang cilik tersebut ada Michelle Kunle Selamat datang Michelle Halo Michelle, Wiki dan Tante Faye Dan Tante Faye Paman Wiki ya Ini umur soalnya Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih detail sama Michelle kita akan saksikan dulu paket berikut ini Muda memiliki paras yang cantik dan multitalenta Ia adalah Michelle Kunle Di usianya yang terbilang muda, yang memiliki banyak keahlian, diantaranya menjadi presenter dan penyanyi Selain itu remaja putri berusia 12 tahun ini juga pintar dalam mendongeng atau membawakan cerita pewayangan Budaya asli Indonesia itu mampu ia kuasai sejak ia berusia 8 tahun Bahkan remaja belia kelahiran Surabaya ini mampu membuat karakter dan alat mendalangnya sendiri Selain memiliki imajinasi yang tinggi Michelle juga memiliki suara yang merdu Ia pun kini telah mengeluarkan single perdananya di tahun 2015 berjudul Sebuah Penantian Ya itu tadi sekilas paket berita yang mendukung perbincangan kita hari ini Menarik karena tidak seperti biasanya mungkin kalau perbincangan kita dengan topik-topik yang cukup berat Tapi untuk siang ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin bisa menarik minat generasi muda kita yang lain Kok kalah sih sama yang ini Tapi yang ini menarik Wiki karena dia suka bermain apa ya menjadi dalang seperti itu Dia bisa nyanyi dia bisa lukis Pokoknya semuanya bisa Oke ya Michelle pertanyaan pertama adalah kenapa tertarik jadi dalang Kenapa tertarik karena aku satu pengen melestarikan budaya Indonesia Dan juga di setiap wayang aku pasti aku kasih eksen batik kayak ini aku kasih eksen batik Dan aku kasih eksen modern juga kayak di bawah handphone Dan kenapa aku tertarik Waktu itu sih sejak aku umur 6 tahun aku suka baca-baca buku Aku umur 7 tahun aku mulai ngedalang di depan adiknya teman-teman aku Jadi mereka sekitar umur 4 tahun 5 tahun mereka suka Terus sama-sama aku pengen ngembangin sesuatu yang beda aku kasih jokes-jokes Jadi lebih ke arah komedi Aku kasih jokes-jokes supaya gak plain Supaya gak plain aku kasih jokes-jokes Supaya menarik dan dari situ juga aku pengen ngasih pesan moral ke teman-teman yang gak suka baca Oke Untuk info sedikit bagi pemirsa bahwa Michelle saat ini sudah berusia 12 tahun ya Berarti sudah cukup lama juga sebenarnya mendalami dunia Profesi dalang Profesi dalang ini sendiri Kalau dibandingkan mungkin dengan dalang-dalang yang lain Dengar dalang itu kan selalu identik dengan cerita-cerita tradisional Jawa lah Tapi kalau dengan model berpakaian seperti ini yang sophisticated Sampai menggunakan handphone segala macam Artinya ini maksud Michelle apakah mengikuti zaman yang ada sekarang Atau kah jiwa Michelle juga sebenarnya suka cerita Tapi pengennya yang masa kini gitu Gak masa gitu gitu Karena juga ini kan udah 2016 banget Dan juga zaman udah beda udah keren Untuk batik selalu harus ada Karena itu memang sebuah culture kan Jadi memang setiap wayang pasti orang langsung Oh batik, oh dalang, oh ini Jadi pasti aku kasih eksen batik Terus aku kasih eksen modern Karena ini kan udah era 2016 Jadi tetap harus keren, tetap harus modern Oke Awalnya belajar jadi dalang Waktu itu gimana sih maksudnya Sempat menemukan kesulitan apa enggak gitu Karena kan kalau dilihat dari profesi dalang Tentunya ada aturan-aturannya dan lain sebagainya Waktu itu gimana? Waktu itu aku umur 6 tahun Berarti belum terlalu terpaku akan aturan-aturan Oke Terus aku sempat berpikir Bahwa aku pengen jadi dalang sesuai karakter aku Sesuai khas aku, ngedalangnya gimana Aku pengen sesuai khas aku dan karakter aku Jadi aku melihat, oh ini dalang-dalang yang lain gini Wayang-wayang yang lain gini, aku harus beda Apa yang membuat, artinya kalau dalang itu sepertinya sudah sangat identik Dan tadi kalau Wiki bilang bahwa ini seperti sudah menjadi satu role model Dalang itu seperti ini gitu ya Wiki Maksudnya beda dengan yang sekarang Apa yang membuat misalnya kemudian berani Gue atau saya hadir sebagai dalang dengan cerita yang berbeda Tidakkah itu kemudian Iya artinya belum tentu ada yang mau konsumsi atau mau nonton gitu Aku buat cerita legenda, cerita rakyat Jadi bukan dalang wayang purwo Cerita rakyat kayak Timun Mas Terus Malin Kundang Aku bikin cerita-cerita itu Terus untuk jokes-jokesnya aku secara spontan Tapi cerita tetap harus dipikirin Terus wayang-wayangnya juga aku gambar sendiri Mulai dari gambarnya Terus coloringnya aku semua sendiri Oke pokoknya itu dari pemilihan ceritanya pun Membuat audiensnya jadi tertarik Dan juga ditambah lagi jokes-jokes yang tadi ya Iya supaya tidak bored Betul Jadi ini juga wayang ini dibuat langsung oleh Michelle sendiri Dengan karya tangan Michelle sendiri begitu Dalam pembuatan wayang ini Michelle sendiri berpatokannya seperti apa Artinya pengen membuat seorang presenter atau anchor yang cantik Itu pasti saya kan Tapi kalau misalnya yang lain Apakah sempat terbersih ataukah memang menyaksikan dari majalah Atau ada selebriti-selebriti khusus Begitu yang pengen dibuat wayangnya gitu Jadi setiap aku mau bikin wayang Aku terinspirasi oleh modern Jadi gaya modern Oh sekarang lagi ngetrend rip jeans Gitu ya Atau sekarang lagi ngetrend yang namanya Baju yang batik kebaya gitu misalkan Misalkan rip jeans kan sekarang cerah nobol-nobol lagi ngetrend Oke wayangnya aku bikin ada rip jeansnya Tapi tetap kelihatan sopan dan sofisticate Supaya anak-anak juga oh ini bagus ya Oh ini modern seperti ini Tapi tetap ada batiknya gitu Dan juga terinspirasi oleh Kak Vero untuk bikin wayangnya Saya bilang juga apa Terinspirasi juga sama saya ya kan Bukan hanya kamu aja yang menginspirasi Michelle Saya juga jadi inspirasi dari Michelle Ini kalau dilihat dari wayangnya ada muka saya nih Ini cuma ditempel ya Nanti juga bisa dicopot lagi Iya nanti habis selesai pasti aku copot lagi gitu Tuh kan Karena untuk menggambar muka wiki susah ya Akserak ya Oke Nah Michelle ini berbicara tentang dalang Meskipun gaya Michelle itu berbeda dengan dalang-dalang tradisional Yang mungkin masih cukup eksis hingga sekarang Adakah kemudian dalang favorit Michelle yang tetap bisa jadikan sebagai guru Idola Ya idola misalnya seperti itu Untuk dalang aku suka semua Karena mereka punya karakter sendiri-sendiri Untuk dalang sih yang aku favoritin banget Sebenarnya semua sih All of them karena mereka punya karakter Terus cirika sendiri Aku juga punya cirika sendiri Kalau untuk komedian-komedian aku juga banyak Yang aku suka oh ini 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 Jadi mereka punya cirika sendiri Karakter sendiri dalam mendalang gitu Oke Baik kita masih ada waktu untuk membahas detail mengenai Michelle dan juga profesinya Dan juga nanti Michelle juga akan perform hanya di Landstock sesaat lagi Terima kasih